Polisi memeriksa pelaku penghinaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sebelumnya, pelaku ditangkap di kediamannya di Tanjung Balai Medan Sumatera Utara. Polisi menangkap pelaku penghinaan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin di Tanjung Balai Medan Sumatera Utara. Pelaku dibawa ke Jakarta untuk diperiksa oleh Direkturat Tindak Pidana Cyber Barres Krim Polri. Penangkapan pelaku setelah adanya bukti permulaan yang cukup dengan memeriksa tiga saksi. Pelaku penghina Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta maaf kepada Ma'ruf Amin serta keluarga atas postingannya di media sosial. Saya mohon maaf kepada Pak Kiai tentang yang telah saya lakukan. Saya hilang, saya silap, saya berharap kepada Kiai karena kira-kira saya diberikan kemarapan. Pak, bagian mana sih Pak yang Bapak merasa sakit hati Pak? Pernyataan Pak Kiai Ma'ruf Amin yang di Youtube itu yang bagian mana sih Pak? Tidak ada, saya dikati. Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan pelaku diperiksa untuk mengetahui motif unggahan pelaku di media sosial. Di bawah ke barestin dan malam ini juga dilanjutkan pemeriksaan untuk mengetahui lebih detail motif apa yang dilakukan oleh tersangka. Masih terlapor ya Pak? Saat ini masih terlapor, tentunya pihak penyidik masih melakukan pemeriksaan secara kontinu untuk menentukan statusnya nanti. Sebelum ditangkap polisi, pelaku mengunggah kolase Ma'ruf Amin dengan bintang film dewasa asal Jepang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dan terancam pidana enam tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, AINews melaporkan. Tersangka penghinaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin diberhentikan sebagai Ketua MUI Kecamatan Said Tualang, Rasul. Keputusan ini diambil setelah pelaksana tugas dan pengurus Masjid Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai menggelar rapat internal. Pada hari ini, menetapkan untuk memperhentikan dan mengambil sikap pemerhentian tentang Ketua MUI Kecamatan Said Tualang, Rasul. Namun, kiranya, memunggu, ataupun berdasarkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di MUI. Sebelumnya, pada 25 September lalu, Sulaiman Marpaung melalui akun media sosial yang mengunggah foto Kiai Haji Maruf Amin yang disandingkan dengan aktor film dewasa Jepang. Atas unggahan yang dinilai tidak pantas ini, Sulaiman Marpaung dilaporkan gerakan muda Ansor ke Mapolres Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainews, Melaporgan.